Program Studi Teknik Geofisika Universitas Pertamina dan Institut Teknologi 10 November yang bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur telah melakukan pengukuran geofisika di lokasi penemuan situs pentirtaan sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Desa Bulurjo di Jombang. Kita berada di sebuah lokasi situs peninggalan sejarah di sebuah situs keraton. Tentunya nanti di ujung dari kegiatan ini kita akan memberikan lokasi-lokasi di mana yang memiliki potensi. Karena kan daerah runtuhan ini kan terkubur di dalam tanah. Kita ingin tahu sebarannya sejauh apa sehingga nanti pihak-pihak yang terkait bisa mengambil keputusan yang penting. Apakah daerah ini akan dikonservasi? Nah itu keputusan seberapa luas daerah yang akan dikonservasi. Kemudian keputusan berapa yang akan diambil itu tentunya bergantung dari hasil pemetaan yang nanti akan diambil. Pengukuran geofisika ini bertujuan untuk memetakan kondisi bawah permukaan daerah situs peneritaan sumber beji yang telah ditemukan oleh warga serta memetakan struktur bangunan dari situs yang terkubur oleh endapan vulkanik dan gunung api. Beberapa metode geofisika yang digunakan antara lain Metode Ground Penetrating Radar atau GPR Metode Geolistri Metode Geomagnetik Metode Geomagnetik Dan metode GPS Agar diperoleh posisi atau koordinat yang presisi Diharapkan hasil pengukuran ini dapat dijadikan dasar atau rujukan dalam pengembangan situs peneritaan sumber beji ke depannya oleh pihak terkait Jadi alat-alat yang kita gunakan untuk memindai tadi adalah ada alat geolistrik Jadi di situ geolistrik itu intinya kita memasukkan arus dan potensial Sehingga kita bisa mengetahui resistivity atau tahanan jenis tanah Dan yang kedua kita menggunakan georadar Georadar itu intinya juga hampir sama Tadi intinya adalah untuk melihat kondisi bawah permukaan Kalau misalnya disana ada rongga dan sebagainya itu akan terlihat anomalinya Dan yang ketiga kita dengan biomagnet Biomagnet itu juga untuk melihat anomalinya juga sama Jadi dia hanya untuk melihat mana yang berbeda magnetismenya Jadi kalau misalnya mata mestinya akan beda dengan tanah Dari situ, dari ketiga metode inilah yang nanti kita padukan Akhirnya kita bisa mengetahui posisi saluran di bawah permukaan Semoga ilmu dan teknologi geofisika terus berkembang Dalam mendukung program kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kedepannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!